Baru benar-benar kita bikin secara sirus aplikasi bonceng ini di Agustus, September, Oktober tahun lalu. Saat ini profilnya seperti apa Pak? Berapa jumlah mitra yang ada, kemudian usernya juga berapa? Untuk driver sendiri yang sudah daftar ke kita 60 ribu lebih dan di Jakarta kita baru mampu mengaktifasi sekitar Jabodetabek ya, 55 ribu driver, ada di Tangerang sekitar 500, di Depok 500, di Bogor 500, di Bekasi 500 yang kemarin mereka inisiatif untuk konvoy mengibarkan bendera merah putih di lapangan banteng dan di Jakarta sendiri sekitar 2.600 lebih yang sekarang saat ini aktif dan itu sebenarnya masih sedikit sekali masih sedikit sekali dibandingkan dengan populasi driver online secara keseluruhan tapi yang sudah mendaftar ke kita dan siap untuk diaktifasi itu mencapai 60 ribu driver Saat ini terkonsentrasinya masih di Jakarta atau seperti apa Pak? Apakah Bapak selanjutnya akan mengambil pasar di daerah atau seperti apa Pak? Ya kita akan kembangkan ini ke seluruh daerah Indonesia, kita bikin program namanya Indonesia kita, kita akan melibatkan pengusaha lokal ataupun pemda setempat di daerah-daerah untuk mengolah bonceng ini nantinya kita melihat sebenarnya lebih dibutuhkan ini di daerah ketimbang di kota-kota besar jadi di kota-kota besar dari persepsi saya sudah transportasi mahasilnya itu sudah bagus dan murah seperti itu sedangkan saya melihat di daerah yang jauh lebih dibutuhkan ini karena ketersediaan transportasi mahasil yang bagus itu sangat jarang di daerah-daerah di Indonesia sehingga kita melihat ini salah satu bentuk ketimbangan yang terjadi antara daerah dengan kota sehingga ke depan kita lebih interes untuk mengembangkan ini di daerah untuk membantu mengurangi ketimbangan ekonomi yang ada di daerah-daerah di Indonesia nah Pak kita tahu saat ini kan sudah ada dua pemain besar begitu ya Pak, Grab dan juga Gojek nah korban-korbannya Grab dan Gojek ini sebenarnya cukup banyak juga bisa kita katakan mungkin dari Topjek Kojek, Kojek, Kojek mungkin masih ada tapi sekarang ini sudah tidak begitu terdengar nah strateginya dari bonceng sebagai unique selling pointnya apa nih Pak supaya tetap bisa survive dan bertahan dan terus meningkatkan pangsa pasar Pak? ya ini bisnis dinamis yang pasti inovasi yang kita terus akan lakukan karena ini bisnis teknologi, bicara bisnis teknologi adalah inovasi yang bisa diterima oleh masyarakat itu yang menjadi point kita bisa bersaing apa enggaknya di kita sendiri secara teknikal bisa dibandingkan beberapa fitur atau layanan ada berbedaan di aplikasi kita dibandingkan dengan komputitor yang ada jadi dan ke depan juga kita akan terus melakukan inovasi jadi saya pikir inovasi yang memang nanti akan menentukan survive atau tidaknya itu nanti di pasar dan diterima masyarakat selamat menikmati